Hari ini kita akan ngebahas 2 item, yang pertama dari Wotopo yaitu STNG RDA MTL Dan satu lagi keluaran dari popo baru Argus GT, oke? Kita bakal kupas tentang semuanya Oke, sebelum dilanjut videonya, lo harus klik tombol subscribe sekarang juga Silahkan di-like jika lo suka dengan konten videonya Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya agar lo dapat update video-video selanjutnya Oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? Keep watching in my channel! Mau ngopi, santai, disini tempatnya Enak lah tempatnya Untuk menunya sendiri, disini banyak banget, macem-macem Dari mulai yang namanya sandwich, terus yang namanya spaghetti ada ya? Spaghetti ada, nanti kita bakal ngobain satu-satu Tapi ini bukan review makanan Kalau misalkan lo tetap mau nongkrong disini, dari menunya juga banyak Worth it lah tempatnya enak, sewek tempatnya cozy, enak nih Jadi buat lo yang terutama yang tinggal di condet, yang di daerah condet Jangan lupa mampir ke under 20, oke? Lanjut ya, kita bakal ngebongkarin yang namanya Maka dulu nih, yang kita unboxing sekarang Kita sekarang mau unboxing ini dulu nih RDA-RDL dari Wotofo Kita coba buka dalemnya, kita lihat isinya apa aja Terus gimana performanya, oke? Oke, udah gue buka Kita lihat isi dalemnya apa aja nih Kita dapetin dari paket kotak ini ya Itu MTL ya dia? MTL, tapi dia RDA RDA ya? Biasanya kan kalau MTL identik sama RDA kan? Iya, biasanya RDA Nah sekarang Wotofo ngeluarin RDA-nya Mungkin ini bisa dibilang produk lama Cuma banyak orang yang belum tau nih Karena sekarang ini banyak liquid salting Nah makanya gue ngebahas yang namanya RDA-MTL Jadi lu gak mesti yang namanya lu pakai pot atau RTA Dan RDA pun sebenernya ada Betul, betul Nah kita sekarang buka Kayak gimana sih penampakan dalemnya Oh jadi begini tuh Oh dia single coil adek? Single coil Seharusnya gampang untuk ngebuildnya Dan rasa yang didapetin juga pasti enak Dia nyambung ya, ininya Jadi ini gak ada terpisah untuk top capnya Gak terpisah Tapi drip tipnya bisa dicompot kan itu? Drip tip bisa Oh ya bisa Drip tipnya bisa dicompot Yang ini agak kecil mouthpiece-nya nih Mouthpiece-nya agak kecil Biasanya sih kalau mouthpiece kecil begini Flavor yang didapetin lebih enak Kita coba ya Ini untuk penampakan top capnya seperti ini Kita dapat yang gold Warna-nya gold nih Biasa? Manual Seperti biasa nih, manual book Kita juga dapetin Oh ada dua nih Den Oh ini kita dapat obeng sama kunci L Itu obeng apa nih? Obeng plus ya Kita dapat obeng plus sama kunci L-nya Nah yang tadi gue bilang Dapet dua kan Drip tipnya dapet dua Ini yang agak gedean ya Ini mouthpiece-nya agak kebol Seperti ini Terus ini ada karet-karet Si gold-nya dapet Apalagi belum ini Kita rotek aja deh Terus Dapet juga nih kapas Kapasnya satu pasang aja sih Nah ini drift tipnya Yang mouthpiece-nya agak gede Oh ini dia dapet ini juga deh Ada koilnya Dapet koil dia Dapet koil dia Koil Clapton juga ada Nah ini buat skong biasanya nih Bolong dia Buat skong Oke Ada per-pernya juga Nungkap ya Nungkap Cuma gak tau nih per-pernya buat apa Koilnya berapa aja deh yang dapetin Kalau untuk koilnya sendiri Ini ada koil Nikrom 80 1,2 1,2 ohm Dan koil Clapton-nya Sama Nikrom juga Cuman 0,8 0,8 Oh oke 0,8 Wah ini gue harus cobain nih deh Rasanya nih Jadi Mau coba yang mana nih? Mau yang Kayaknya gue harus cobain yang Clapton dulu nih Yang Clapton? Yang Clapton dulu Karena udah Nikrom biasa gue udah pernah sering coba gitu Oke Kita bongkar Kita bongkar Kita pasang yang Clapton Lu yang nge-build gak? Iya Ini gue yang nge-build Oke Jadi diusahakan untuk Single Coil seperti ini Posisi koilnya harus di tengah-tengah ya Di atas air hole-nya Jadi biar dapat rasanya maksimal Terus di Agak dikatasin sedikit Oke Lanjut Gimana kalau misalkan RDA ini Kita pasang nanti yang di Argus Boleh? Jadi sekarang kita unboxing Argus-nya dulu Oke Siap-siap Sekarang kita bongkar Dari Argus-nya Untuk tampak tekatnya nanti kita bongkar Oke Kita ke tampak-tampak Sekarang kita unboxing yang namanya Bob Fopo Dari Argus GT Nah ini tampak tekatnya bos Terus Untuk sosial medianya disini ada Twitter Facebook Instagram Dan Youtube Disini ada barcode kodenya Terus bagian belakangnya Disini ada keterangannya Ada modnya satu Coilnya PNP Terus yang 0,2 nya juga ada Yang 0,15 nya ada Jadi dia ada dua ya Coilnya Ada kabel dia yang tipe C Dan sama user manual Disini ada warningnya Disini ada keterangan Autentiknya Jadi kalau misalkan lo mau ngecek Tinggal digosok Disini ada juga keterangannya Ibu hamil dilarang 18 plus Ada peringatan Barang ini mengandung nikotin Nikotin adalah bahan kimia yang menyebabkan ketagihan Bukan keracunan Oke Disini ada Maximal wattnya Maximal wattnya Ada di 160 watt Disini juga ada Chipnya Chipnya pake chip Genty TT Nah kita buka Anjay Casingnya keren coy Pokok Lebih safety ya dia ya Aduh Nah ini ada buku manual Booknya Jadi lo tinggal baca-baca aja sendiri Sekarang kita lihat Nah Ini nih Pake adapter Jadi dia udah langsung bawa adapternya Bisa dipasang Jadi kalau misalkan lo mau pake Buat di mod Langsung pake ini Tapi kalau lo mau pake ininya aja Gue saranin kan Karena gak bisa Jadi bisa dipake untuk di Poddrug X Atau S Nah tinggal pasang doang di sistem magnet Oke Sekarang kita Kita lihat Dari Kualitas Bodinya Ini Semi-semi Kulit gitu Ini ada keterangan Poponya Disini ada Argus nya Disini Untuk Colokan Casamnya Nah Dia pake Type C Colokannya dia pake Type C Disini ada keterangan tulisannya Geno chip Inside Sekarang kita masukin baterai nya Untuk yang disini Ini min ya Min Ini sini plus Jadi Plus nya di bawah Ketemu min nya di atas Yang ini Min nya di bawah Ketemu plus nya di atas Oke Nah Dia langsung nyala Argus Duty Kita langsung diantar ke settingan RBA Kita pasang tank nya Nah Kan Bukan gue bilang Jadi pas kita pasang tank nya ini Langsung diantar ke Watt 65 Menurut dia udah bagus Kemudian Kalo kita klik 3 kali 1 2 3 Nah Dia sini ada settingan NI TI Dan SS Kalo kita klik tombol firing Dan tombol minus Nah Dia clear puff Ya Kalo kita klik tombol firing Dan tombol plus Dia keterangan chip nya Udah sih Gitu aja Kalo untuk tampilan dari chip nya sendiri Gak ada yang harus kita bahas lagi Cuma segitu aja Oke Kita ada tampak jauhnya Set Kayaknya kita bakal pake Yang namanya Movie Yakin Yakin Ini 12Mg Tapi gua gak takut Karena apa Gua pakenya yang RBA FDL Gua pasti pake RBA FDL Kalo kemaren dah rilik tulang Buset Gak ada gua kaya ditampol Pake liquid ini 12Mg coy Ditambah lagi Mode piece nya yang tipis Seperti ini Kita burn dulu ya Untuk settingan nya Gua pake Mode topo Dari Argus Untuk RDA nya Gua pake RDAS TNG Dari Wotopo Settingan coil nya 0,8 Untuk kawat nya Kita pake clap turn Dan kapas nya Masih kapas dari bawaan Dari Wotopo Kita semua coba dari bawaan Jadi Yang namanya untuk rasa Kita introduce nya Bareng bareng Rasanya seperti apa Jangan seperti apa Nih Oh iya Untuk Lubang air flow nya sendiri Dia cuma satu ya Dia cuma ada satu Di samping kiri atau kanan Pokoknya dia cuma satu lubang dia Dan air flow nya Masih bisa kita adjust juga Kita pake yang paling besar Berarti dibuka semua nih Rasanya dibuka semua Gua pake 20 Watt ya Kita coba Untuk liquid nya movie Dia rasanya ada Gak keliatan Gak keliatan Plastik nya udah keklet Udah keklet semua plastik nya Kurang berasa 20 Kita naikin lagi Naikin lagi deh 25 Enggak Gak 30 Gak langsung naikin ke 30 kai Gak langsung naikin ke 30 kai Gak 30 Silahkan 30 udah mulai berasa Rasanya keluar Taya nya udah pasti ya 12 MG Sebentar Untuk Di mulut nya juga enak nih Di gigit juga enak nih Kayak pentil ya Kayak pentil ya Kayak pentil ya Kayak pentil ya Enak 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 Terambil lah keluar Coba Nah sekarang gua cobain Pake mod piece yang agak gedean Ya Karena kan lagi masa kayak gini Ganti aja gak boleh Satu Di twice up 2 mulut Jadi ganti-gantian nih Berhubung sama kedua Gua coba mod piece yang agak gedean nih Ya agak gedean Untuk drip drip nya Dia Tetep Dia settingan ini nya Apa namanya lubang dibawanya Pake 510 ya Keren nih Jadi matching Antara gold sama red Plus ada hitam nya Dia ada kulit Kulit apa Semi-semi kulit gitu ya Semi-semi kulit Sintetic sih pastinya Cuman kalo gua liat ini dari Argo sendiri Kalo salah ya Maaf Ini antara perpaduan Lu pernah Liat Aegis nya Oh Aegis Aegis sama Sama Ini satu lagi tuh DNA Modelnya seperti ini nih Hampir sama sih Ini kayak perpaduan ya Iya Silangan Kawin silang Kawin silang Kawin silang Kalo kawin silang gimana nih Kawin numpuk aja gua bingung Aegis sama Satu lagi gua lupa Kalo ada yang inget Komen deh ya Kalo ada yang inget Komen aja Komen Perpaduan antara kedua mod pokoknya ini Warnanya sih oke nih Dapetnya pas banget Karena gua cobain Tadi kan dia pake 30 Kau tanyakan 5 35 35 ya 35 ya Nih 35 Karena kemarin Di video yang sebelumnya Kita kan udah ngebahas yang namanya Teknik hisap itu Direct tulang sama motulang Nah kebetulan Ini kita dapet kiriman RDA Yang teknik hisapnya motulang Jadi Kita pake teknik hisap motulang Berasa ya Sekarang lagi Kayak ketagihan ya Wow Lo tau kayak apa Ini sama aja Lo kayak ngisap Pot Menemukan pot kecil Yang hanya 1 air flow Iya Tapi lebih power Powernya lebih berasa Karena Dipakenya di mod Di mod Bisa di adjust kan wattnya Ini enak banget sumpah Enak banget Berasa karamelnya Karamel dari district 1 Berasa Saltnya juga berasa Enak Sekarang gue mau coba Di adjust air flownya Agak kecil sedikit ya Agak kecil Kalau kita pake Yang bener-bener liquid salt Yang memang diperuntukkan Untuk pot Atau ayo Itu akan lebih berasa lagi Dan ditambah Kalau ulama pecinta TH gede Yang nikotinnya 30 keatas Itu akan lebih nikmat lagi Lebih enak lagi Betul-betul Jadi untuk para smoker Yang beralih ke vet Pake RDA ini tuh Enak banget Warnanya juga banyak Ada gold Blue Rainbow Ada black Ada gun metal Yang gue tau Masih banyak deh Masih banyak Masih banyak Jadi warnanya Meci Kalau untuk harganya sendiri Untuk Popo Argus nya ini Itu kisaran harga Di atas 550 Di atas 550 ribu Di bawah 600 ribu Kalau untuk RDA nya sendiri Gue cek di toko online nya itu Untuk kisaran harga 250 Sampai 300 ribu Masih standar lah ya Masih standar sih Masih standar Masih standar Itu kalau buat nongkrong-nongkrong Kayak di kafe-kafe Kayak gini Enak sambil ngopi deh Iya enak Bener Jadi Jadi Lu taruh majang nih Kayak di sini Majang Tengahnya kopi Mantep banget Tuh enak banget Enak banget Sumpah enak banget Ya jadi Kesimpulan untuk kita Unboxing Dua produk ini Ini Untuk dari harganya worth it Untuk recommended nya Sudah pasti recommended banget Tuh Buat lo semua Yang di sekitaran condet Kalau mau nongkrong Tempatnya recommended 120 coffee Betul Enak Santai dia ada Ada ruangan Outdoor Dan indoor Iya Parkirannya juga luas ya Parkirannya luas Enak lah Ini pinggir jalan persis Pelangnya juga Pelangnya keliatan gede Tempatnya enak pokoknya Oke buat Teman-teman nih Jangan lupa Kritik dan Sarannya Karena Kritik Saran Tetap Membangun kita berdua Untuk bikin konten yang lebih Oke lagi Yang lebih bermanfaat lagi Lebih berguna lagi Buat semua vapor Yang ada di seluruh Indonesia Betul Kalau misalnya lu punya ide apa Untuk konten selanjutnya Tulis di kolom komentar Tulis di kolom komentar ya Tulis di kolom komentar ya Apapun Terus dukung channel kita The Condet Jangan lupa di subscribe Di like Komen juga penting Kita bakal bikin konten-konten Video-video tentang VEB selanjutnya Tetap bantangkan channel kita The Condet Salam nubur Salam Satwa